Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kembali lagi bersama saya di channel Brouillon Education Di video kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas tentang tes kemampuan verbal Tes kemampuan verbal sangat sering sekali muncul pada soal-soal atau jenis-jenis tes psikotest Yang sering muncul pada seleksi untuk masuk kerja ataupun seleksi dalam CPNS ataupun yang lainnya Jadi langsung saja Tes kemampuan verbal itu pada umumnya terdiri dari 3 subtest Subtest yang pertama adalah sinonim atau bersamaan kata Kemudian subtest yang kedua adalah antonim lawan kata Dan subtest yang ketiga adalah padanan kata Di soal subtest yang pertama ini kita akan membahas satu persatu dari soal sinonim atau bersamaan kata Petunjuk soalnya bisa kita lihat di sini Teman-teman nanti bisa saja menjumpai soal-soal yang kita bahas di sini Kita lihat di petunjuk soal Pilihlah salah satu jawaban yang mempunyai arti yang sama atau paling dekat Dengan arti Kata yang dicetak dengan huruf kapital di bawah ini Nomor satu yaitu relatif Relatif itu adalah Bisa diartikan sebagai suatu hal yang dapat ditentukan Ketika ada pembanding atau relatif itu dari sudut pandang Kita melihat sesuatu Nah di sini untuk pilihannya ada biasa Ukuran nisbi statis pasti Otomatis artinya atau persamaan katanya Arti yang mendekati adalah biasa itu tidak Ukuran tidak nisbi Nisbi adalah sesuatu yang bisa dikatakan Ataupun bisa dikatakan benar ketika ada pembanding Satis tetap pasti relatif itu tidak pasti Relatif itu bisa berubah sesuai pandangan Jadi artinya Jawaban yang paling tepat adalah nisbi Untuk teman-teman yang belum familiar dengan nisbi Bisa di searching di google Nisbi itu adalah Suatu hal yang dapat ditentukan kebenarannya Ketika ada pembanding Ataupun ada Yang lainnya untuk dibandingkan Lanjut Nomor dua adalah renovasi Renovasi itu Dari pilihan langsung kita Bisa tahu Renovasi sama dengan Memugar Memugar Artinya Pemugaran B Pilihan adalah pemagaran Pemugaran Pemongkaran Peningkatan Pemugaran Yang paling dekat adalah pemugaran Renovasi adalah memugar Renovasi itu bukan membangun Dari awal Renovasi itu Memugar Dari yang Sudah dibangun Kemudian dibugar lagi Atau direnovasi lagi Untuk menjadi lebih baik Oke Yang ketiga Ada antariksawan Antariksawan adalah Orang yang Mempelajari Ataupun orang yang ahli Dalam Ilmu ruang angkasa Disini Pilihannya adalah A Astronomi Kemudian Astronomika Kosmonot Astronesia Astronot Astronomi adalah ilmunya Dengan antariksawan Dan antariksawan adalah orang Berarti Astronomi Ilmunya Yang tepat adalah E Astronot Orangnya Kemudian Yang keempat adalah Balayasa Balayasa itu Kalau teman-teman tahu Itu adalah Bengkel kereta Yang dipunyai oleh KAI Jadi otomatis Nomor 4 Pilihan dari Pilihan jawaban ini adalah Balayasa adalah Persamaannya Atau sinonimnya adalah Bengkel lokomotif Itu Poin E Kemudian Pseudonym Pseudonym itu Kalau teman-teman tahu Adalah Sama dengan Nickname Nah nickname ini Dalam Pilihan jawaban Ada di Poin B Nama samaran Atau nickname Kemudian Nomor 6 Yaitu Jasa buka Jasa buka adalah Pelayanan makanan Sama halnya Seperti pelayanan makanan Dari pilihan jawaban Ada A Pelayanan desain rumah Seni merias Penyewaan pakaian pengantin Pakaian adat Catering Nah Yang berhubungan dengan makanan Adalah catering Yaitu Poin E Lanjut Di nomor 7 Nomor 7 Adalah Gambaran Gambaran itu Pencitraan Pencitraan Sama halnya Seperti citra Yaitu Di poin B Poin B Pilihan jawabannya adalah citra Kemudian langsung Nomor 8 Nomor 8 itu Prestige Prestige atau Prestige Prestige itu artinya Mulia Ataupun utama Berarti yang paling tepat Dari pilihannya adalah Unggul Elite Martabat Berkah Pilihan Berarti pilihan Pilihan yang tepat Adalah unggul Ataupun Bisa diartikan dengan utama 8 Adalah Poin A Jawabannya Next Yang kesembilan Adalah konfrontasi Konfrontasi Artinya itu Bersaing Bersaing Dari pilihan jawaban Yang ada adalah Perdebatan Perbedaan Pertandingan 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 Dan E adalah Persaingan Konfrontasi adalah Bersaing Artinya Persaingan Poin E Kemudian Kesepuluh adalah Deduksi Deduksi artinya Awalan Dari Umum Menjadi Khusus Itu Cara definisinya Kalau ini Deduksi Disini Bisa Dikatakan Seperti Awalan Membuat Awalan Ide Berarti Dari Pilihan jawaban Ada Transduksi Intuisi Reduksi Konduksi Induksi Nah Kalau induksi Ini adalah Lawan katanya Berarti Yang paling tepat Adalah Intuisi Intuisi Itu Berintuisi Itu Kemudian Yang kesebelas Ada Prominem Prominem Itu Artinya Umum Umum Disini Yang sama Dengan Arti Umum Adalah Dari Poin A B C D E Adalah D Biasa Artinya Nomor Sebelas Adalah Poin D Epilogue Nomor 12 Next Adalah Epilogue Epilogue Itu Adalah Awalan Epilogue Itu Adalah Akhiran Kemudian Prolog Adalah Awalan Nah Disini Dari Pilihan Jawaban Yang Ada Menolong Dialogue Hipolog Analogue Prolog Dari Pilihan Jawaban Yang Ada Kemungkinan Jawabannya Adalah Prolog Tapi Jangan Teman Teman Artikan Ini Adalah Lawan Kata Atau Antonim Ini Adalah Kemungkinan Artinya Adalah Pasangan Pasangan Dari Epilogue Apa Prolog Jadi Kemungkinan Yang Paling Tepat Menurut Saya Disini Adalah Dari 12 Adalah Poin E Prolog Yang Diartikan Bukan Bukan Berarti Lawan Katanya Tapi Adalah Pasangan Kata Yang Yang Paling Tekat Ataupun Yang Paling Sering Digunakan Dari Istilah Epilogue Kemudian 13 Ada Sumbang Sumbang Itu Biasanya Diharkan Benar Benar Sama Halnya Dengan Arti Di Bawah Jawabannya Di Bawah Nomor 13 Ada Poin A Laras B Imbang C Koko D Mirip E Tepat Berarti Yang Paling Tepat Adalah E Itu Tepat Sumbang Adalah Benar Benar Sama Halnya Dengan Arti Kata Tepat 13 Adalah E Kemudian Yang Ke 14 Ada Nomadik Nomadik Itu Sama Halnya Seperti Nomaden Berpindah Tidak Mentap Sama Halnya Adalah A Menetap Anomali Tidak Teratur Sesuai Norma Mapan Denomaden Itu Berpindah Tidak Tetap Artinya Sama Halnya Seperti Tidak Teratur Atau Tidak Teratur 14 C Kemudian Nomor 15 Adalah Bongsor Bongsor Itu Adalah Biasanya Bisa Kita Artikan Ataupun Kita Pahami Sesuatu Yang Lebih Cepat Besar Ataupun Tinggi Dibanding Sesama Yang Seusia Nah Dari Pilihan Jawaban A B C D E A Susut B Macet C Menumpuk D Gerdil E Terdua Jawaban Yang Paling Dekat Dengan Arti Bongsor Adalah Menumpuk Susut Itu Susut Menyusut Macet Macet Berhenti Gerdil Gerdil Itu Kecil Kemudian Terdua Terdua Itu Tidak Hubung Dengan Bongsor Berarti Arti Dari Bongsor Yang Paling Dekat Adalah Menumpuk Next Di Nomor Yang Selanjutnya Adalah Nomor 16 Nomor 16 Adalah Evokasi Evokasi Itu Kalau teman-teman Tahu Atau Teman-teman Sering Membaca Kamus Bahasa Indonesia Ataupun Kosa-kosa Kata Yang Serapan Evokasi Itu Adalah Artinya Rasa Nah Dari Pilihan Jawaban A Adalah Pengugah Rasa Perubahan Penilaian Mengusian Penyelamatan Yang Paling Tepat Adalah Yang Ada Rasa-rasanya Yaitu Adalah 16 Adalah A Pengugah Rasa Evokasi Itu Rasa Perasaan Kemudian 17 Adalah Friksi Friksi Itu Serapan Dari Kata Friksion Friksion Itu Geseran Ataupun Gesekan Artinya Sama Hal Dengan Dari Pilihan Jawaban Adalah A Tidak Berdaya Putus Harapan Frustasi Perpecahan Sedih Yang Paling Mendekati Adalah Perpecahan Nomor 17 D Karena Friksi Itu Gesekan Pergeseran Yang Menyebabkan Perpecahan Begitu Nomor 18 Next Hening Hening Bisa Kita Langsung Tahu Semua Artinya Hening Itu Sama Hal Dengan E Sunyi Bening Berisik Bersih Riuh Sunyi Yang Paling Tepat Sinonim Dari Hening Adalah Sunyi Kemudian 19 Adalah Islah Islah Itu Adalah Mendamaikan Atau Membenarkan Dari Pilihan Jawaban Yang Kita Bisa Lihat Disini A B Berang C Damai C D Cerai E Konflik Yang Paling Tepat Mendamaikan Adalah Damai Di Pilihan C Nomor 19 Kemudian 20 Dari Soal Sinonim Nomor 20 Nomor Yang Terakhir Sahih Artinya Adalah Benar Sah Ataupun Benar Sempurna Dalam Hal Ini Di Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Realita Valid Fakta Lazim Tepat Tepat Itu Belum Tepat Maksudnya Belum Mendekati Yang Baling Mendekati Adalah Valid Sahih Sah Ataupun Benar Sempurna Adalah Valid Nomor 20 B Baik Kita Lanjut Di Soal Subtes Yang Kedua Yaitu Antonim Antonim Atau Lawan Kata Oke Kita Lanjut Langsung Kita Bahas Langsung Kita Ke Bahas Unta Saja Nomor 21 Pakar Pakar Itu Artinya Apa Ahli Ataupun Spesialis Begitu Ya Teman Teman Nah Disini Perlu Teman Teman Tahu Ini Adalah Tanda Lawan Kata Jadi Walau Lawan Kata Dari Spesialis Ataupun Pakar Adalah Nah Spesialis Sudah Di Poin D Itu Tidak Artinya Tidak Hacuh Cendikia Mahir Awam Nah Artinya Bisa Bisa Langsung Pahami Atau Bisa Kita Langsung Identifikasi Bahwa Nomor 21 Pakar Yang Artinya Ahli Ataupun Spesialis Dalam Sesuatu Dalam Hal Tertentu Lawan Katanya Adalah Orang Awam Ataupun Orang Umum Awam Artinya Poin A Adalah Jawaban Dari Nomor 21 Kemudian 22 Ada Orator Orator Artinya Pembicara Pembicara Orang Yang Berbicara Lawan Katanya Adalah Harus Ada Orang Yang Mendengar Artinya 22 Bisa Kita Langsung Pilih Saja Jawabannya Adalah Pendengar Di Poin C Ada Poin Pendengar Langsung Lanjut Di Nomor 23 Nomor 23 Adalah Dinamis Dinamis Adalah Bisa Berubah Atau Bisa Menyesuaikan Lawan Katanya Adalah Pasif Statis Kondusif Apatis Beratis Dinamis Bisa Menyesuaikan Ataupun Bisa Berubah Lawan Katanya Adalah Tetap Tetap Dalam Arti Di Pilihan Jawaban Adalah Statis 23 B Kemudian Nomor 24 Netral Netral Adalah Tengah Tengah Tidak Berbihak Ataupun Tidak Membela Nah Lawan Kata Dari Tidak Berbihak Tidak Membela Kita Bisa Lihat Ada Di Poin D Adalah Berbihak Kemudian 25 Adalah Lugas Lugas Itu Artinya Bisa Kita Katakan Mudah Berbedapat Atau Mudah Mengutarakan Sesuatu Mudah Berbicara Nah Dari Pilihan Jawaban Lawan Kata Dari Lugas Adalah A Apatis Berlebihan Apatanya Mengadang Bisa Kita Identifikasi Bahwa Lugas Lawan Dari Lugas Atau Mudah Berpendapat Dalam Suatu Forum Biasanya Mudah Berpendapat Kemudian Ada Yang Tidak Mau Acuh Atau Poin Yang Tepat Dalam Pilihan Ini Adalah Apatis Ataupun Acuh Tidak Tau Menau Boto Amat Itu Namanya Apatis Berarti Nomor 25 Lawan Kata Dari Lugas Adalah Apatis Next 26 Adalah Muhibah Muhibah Adalah Kalau Teman Tau Ini Serapan Dari Bahasa Arab Muhibah Artinya Adalah Niat Baik Niat Baik Ataupun Kebaikan Lawan Katanya Dari Pilihan Jawaban Kunjungan Persahabatan Kenegaraan Karya Wisata Kemalangan Kebaikan Lawan Katanya Adalah Kemalangan 26 E Kemudian 27 Adalah Naratif Naratif Itu Cerita Menceritakan Ataupun Karya Sastra Menceritakan Nah Pilihan Jawabannya Adalah Puisi Prosa Perkembangan Persifat Menguraikan Sistem Biasanya Naratif Itu Menceritakan Sesuatu Hal Adalah Ada Prosa Termasuk Naratif Perkembangan Biasanya Menceritakan Perkembangan Naratif Bersifat Menguraikan Menjelaskan Sesuatu Persistem Naratif Nah Kalau Puisi Poin A Adalah Puisi Biasanya Adalah Imajinasi Dari Seorang Penyair Atau Seseorang Jadi Lawan Kata Dari Naratif Yang Paling Tepat Adalah Puisi 27A Kemudian 28 Wahana Wahana Ini Adalah Biasanya Sarana Ataupun Fasilitas Ataupun Alat Ataupun Bisa Kita Pahami Disini Sarana Yang Diam Di Suatu Wilayah Nah Lawan Katanya Adalah Kehutanan Wadah Kendaraan Eksistensi Ruang Angkasa Yang Paling Mendekati Yang Dari Artinya Adalah Wahana Adalah Sarana Yang Diam Di Suatu Wilayah Tidak Berbenda Benda Ini Lawan Katanya Adalah Yang Selalu Berbenda Pindah Artinya Yang Paling Bisa Kita Lawan Kata Paling Dekat Adalah Kendaraan Yang Berbenda Pindah 28 Adalah C X Nomor 29 Ada Kata Harmoni Harmoni Itu Artinya Atau Secara Definisinya Adalah Serasi Ataupun Selaras Nah Lawan Katanya Dari Pilihan Jawaban Bisa Kita Lihat A Adalah Alat Musik Kemudian B Serasi Serasi Itu Artinya C Percakapan D Perselisihan Perselisihan E Adalah Merdu Lawan Kata Dari Harmoni Ataupun Serasi Perselisi Ataupun Perselisihan Atau Permusuhan Artinya 29 Adalah D Nomor 30 Ada Kata Sekuler Sekuler Itu Artinya Adalah Pemisahan Atau Memisahkan Antara Urusan Biasanya Urusan Pemerintah Dan Urusan Keagamaan Secara Definisi Seperti itu Nah Lawan Kata Dari Sekuler Bisa Kita Lihat Disini Poin A Tradisional B Lemah C Duniawi D Ilmiah E Keagamaan Biasanya Diusukan Dengan Isu Keagamaan Berarti Artinya Sekuler Itu Lawan Katanya Adalah Keagamaan 30 E Yang Paling Tepat Kemudian 31 Moderat Moderat Itu Adalah Terbuka Ataupun Tidak Memihak Ataupun Tidak Membela Manapun Bisa Dikatakan Seperti itu Dari Poin Pilihan Jawabannya Yang Paling Tepat A Merdeka B Nekat Memihak Mufakat Menengah Artinya Tidak Memihak Berarti 31 Jawaban Yang Paling Tepat C Memihak Next Nomor 32 32 Ada Kata Inherent Inherent Itu Artinya Menyatu Menyatu Berarti Lawan Katanya Lepas Patal Melekat Mundur Sinergi Yang Yang Paling Tepat Lepas A 33 Canggih 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 Tidak Canggih Tidak Canggih Dalam Dalam Pilihan Jawaban Di Bawah Atau Pilihan Jawaban Di Nomor 33 A Adalah Modern B Baru C Lama D Sederhana E Kuno C Tidak Canggih Atau Kuno Sama Saja Jadi 33 Lawan Kata Canggih E Kuno Kemudian 34 Ada Kata Induksi Induksi Bisa Teman Tau Induksi Adalah Lawan Katanya Yang Paling Tepat Detuksi Detuksi Induksi Induksi Detuksi Begitu 34 A 35 Kendala Kendala Adalah Halangan Hambatan Tidak Ada Support 35 Lawan Katanya Bisa Kita Lihat Pilihan Jawaban Adalah Nomor C Dukungan Tidak Disupport Atau Tidak Didukung 36 Next Regular Regular Itu Adalah Standard Ataupun Biasa Ataupun Sudah Teratur Seperti Biasanya Nah Lawan Katanya Dari Ini Adalah Teratur Tidak Teratur Tetap Biasa Komunikasi Otomatis Lawan Kata Dari Teratur Tidak Teratur Standar Tidak Standar Artinya Jawaban Nomor 36 Adalah B Tidak Teratur Next Nomor 37 Adalah Liberal Liberal Itu Bebas Atau Kebebasan Lawan Katanya Dari Bebas Adalah A Bebas Terbuka Menerima Terbatas Permisif 37 Liberal Bebas Bebas Dibebaskan Lawan Katanya Adalah Terbatas 37 Adalah D Next Nomor 38 38 Ada Kata Utopia Utopia Lawan Katanya Adalah Ada Angan Cita Cita Mimpi Maya Nyata Utopia Itu Secara Definisi Artinya Adalah Hayalan Ataupun Angan Dari Pilihan Jawaban Yang Tepat Hayalan Adalah Lawan Katanya Nyata Artinya 38 Adalah E Kemudian 39 Ada Deduksi Deduksi Tadi Seperti Di nomor Sebelumnya Ada Induksi Deduksi Induksi Artinya 39 Ada Pilihan Jawabannya Adalah B Dan 40 Di nomor Sub T soal Yang kedua Dari Antonim Atau Lawan Kata Nomor Terakhir Di nomor 40 Ada Kata Krusial Krusial Itu Biasanya Emergensi Artinya Ataupun Sangat Penting Ataupun Bisa Menyebabkan Sesuatu Yang Penting Berpengaruh Krusial Itu Mempengaruhi Sesuatu Yang Sangat Penting Artinya Nah Lawan Katanya Dari Krusial Adalah Perpecahan Peradaban Beruntung Sepele Nyata Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Sepele Karena Krusial Itu Sangat Penting Lawan Katanya Adalah Sepele Tidak Diabaikan Di Sepele Berarti 40 Adalah D Oke Next Di Soal Subtes Yang Ketiga Ada Padanan Kata Padanan Kata Berarti Ini Adalah Tes Kemampuan Verbal Di Subtes Yang Terakhir Biasanya Dari Sinonim Antonim Kemudian Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Padanan Kata Lanjut Dari Soal Yang Sebelumnya Dari Soal Antonim Yang Nomor 40 Kemudian Lanjut Ke 41 Yaitu Soal Subtes Yang Ketiga Langsung Saja Kita Bahas Satu Persatu Kita Bahas Tuntas Satu Persatu Jadi Nomor 41 Ada September Kemudian Agustus Sama Dengan Mei Menjadi Titik Kita Langsung Identifikasi September Agustus Adalah Mundur Satu Bulan Mundur Satu Bulan Mei Mundur Satu Bulannya Adalah Bulan Mei April April Mei Berarti 41 Adalah Cepat Saja Teman Teman Kemudian 42 Adalah Titik Api Sama Dengan Titik Matahari Pilihan Jawabannya Ada Panas Hangat Merah Jenga Panas Terang Hujan Awan Arang Abu Bisa Kita Bahas Api Matahari Hasil Dari Api Adalah Panas Hasil Dari Matahari Adalah Tak Ada Panas Berarti Terang Berarti Yang Mungkin Atau Yang Paling Dekat Adalah Poin C Jawaban 42 Adalah Poin C Hasil Dari Api Panas Itu Hasil Dari Api Kemudian Terang Itu Hasil Dari Matahari Kemudian Next 43 43 Ada Kata Pancing Ikan Sama Dengan Bedil Titik Pancing Itu Pancing Itu Untuk Memancing Yang Mendapatkan Ikan Bedil Itu Untuk A Tembakan Jawabannya Adalah A Tembakan B Beluru Umpan Pelantuk Buruan Bedil Itu Biasanya Senapan Untuk Memburu Jadi Bisa Kita Pilih Jawaban E Buruan Memburu 44 Datang Pergi Awal Awal Akhir Nah Ada Pilihan Jawaban Di C 44 Adalah Lawan Kata Dari Datang Adalah Pergi Lawan Kata Dari Awal Adalah Akhir 44 C Kemudian Next Nomor 45 45 Adalah Meteorologi Cuaca Titik Titik Sama Dengan Titik Titik Apa Meteorologi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Tentang Cuaca Dari Pilihan Jawaban Disini Ada Gerontologi Patologi Penyakit Astronomi Fisika Astrologi Astrik Antropologi Penyakit Antropologis Masyarakat Astrologi Bintang Berarti Yang Paling Tepat Disini Adalah Patologi Atau Patologi Adalah Penyakit 45 Jawaban Yang Bling Tepat Adalah B Kemudian 46 Ada Yang Namanya Padi Petani Sama Dengan Titik Titik Padi Dihasilkan Atau Dibuat Oleh Petani Kemudian Matahari Panas Dokter Obat Sawah Sapi Dukun Jambu Puisi Penyair Yang Paling Dekat Dengan Puisi Dibuat Penyair Paling Tepat Adalah Paling Dekat Jawabannya Adalah B Kenapa B Karena Padi Dihasilkan Oleh Petani Puisi Dihasilkan Oleh Penyair Dokter Dihasilkan Oleh Obat Kan Dihasilkan Oleh Dokter Begitu Next Nomor 47 Ada Kata Titik Titik IQ Sama Dengan Emosional Titik Titik Pilihan Jawaban Disini Ada Anak Orang Dewasa Ayah Ibu Pandai Cerdas Kecerdasan EQ Murid Guru 47 Bisa Kita Langsung IQ IQ EQ Kecerdasan Adalah IQ Emosional Adalah EQ 47 Adalah D Kemudian Next 48 Menguap Sama Dengan S Titik Titik Menguap Sama Dengan S Titik Titik 48 Menguap Menguap Air Dipanaskan Menguap Kemudian S Dipanaskan Mencair Ada Pilihan Jawaban Di A 48 Adalah A Kita Cepat Saja Teman Teman Tinggal Dua Soal Lagi 49 Titik Titik Hujan Sama Dengan Tanggul Titik Titik Air Lumpur Payung Banjir Air Banjir Danau Sungai Laut Sungai Hujan Payung Payung Berguna Untuk Mencegah Hujan Ataupun Menghindari Hujan Tanggul Digunakan Untuk Menghindari Banjir Berarti Artinya 49 Adalah B Kemudian 50 50 Disini Ada Presiden Titik Titik Sama Dengan Titik Titik Provinsi Presiden Titik Titik Sama Dengan Provinsi Titik Titik Presiden Itu Ada Negara Daerah Pemerintah Daerah Kepala Warat Kabinet DPRD Negara Gubernur Negara Gubernur Presiden Cakupan Wilayah Kewasanya Adalah Negara Satu Negara Provinsi Satu Cakupannya Provinsi Oh Berarti Presiden Itu Cakupan Wilayahnya Adalah Satu Negara Sedangkan Provinsi Itu Adalah Dipegang Satu Cakupan Kekuasaannya Adalah Satu Provinsi Adalah Gubernur Berarti Nomor 50 Adalah E Jawaban Yang Paling Tepat Oke Dengan Ini Sampai Nomor 50 Tes Kemampuan Verbal Yang Sering Muncul Dalam Tes Psikotest Seleksi Masuk Kerja Ataupun Seleksi Masuk Perusahaan Dalam Tes Kemampuan Verbal Ada Tes Sinonim Ataupun Subtes Sinonim Ataupun Persamaan Kata Subtes Antonim Lawan Kata Dan Yang Ketiga Subtes Ketiga Adalah Padan Angkatan Kepikian Video Yang Saya Buat Ini Bahasan Dan Kupas Tentas Tentang Tes Kemampuan Verbal Yang Saya Jelas Kemudian Apabila Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Teman Teman Yang Lain Yang Membutuhkan Info Seperti Ini Bisa Tahu Kemudian Jangan Lupa Like Comment Pada Video Ini Dan Subscribe Di Channel Saya Agar Saya Selalu Dapat Membuat Tips And Trick Ataupun Kupas Tuntas Secara Mengerjakan Ataupun Tips And Trick Secara Mengerjakan Soal Soal Tes Psikotes Yang Lainnya Lagi Terima Kasih Apabila Ada Yang Perlu Didiskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Saja Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh